Aplikasi setelah itu 2-3 bulan, dia pada lepas semua. Ini sudah ikat. Luar biasa ya. Amazing ya. Dan kalau pakai pasir semen saja, bahaya ya. Solusi Bangunan bersama MotoPlus. Hai Sobat Bangunan, kembali lagi dengan kita MotoPlus untuk ngobrolin tentang solusi bangunan berkualitas. Hai Pak Mike, Pak Rwad. Baik-baik. Kita ngobrolin apa hari ini? Kita hari ini ngomongin tentang keramik popping, Pak Mike. Kita ada pertanyaan dari Pak Maman dari Tangerang. Kenapa keramik bisa popping? Semua rumah ada pergerakan ya. Dan terutama di lantai 2. Kalau di dinding dan semua rumah gerak sedikit, tapi lebih banyak di lantai 2 ya. Oke. Lantai 2 ya. Dan ini bisa disebabkan macam-macam ya. Bisa dari gempa, so pasti semua tahu gempa ya. Itu besar ya. Pasti ya. Ya, itu besar. Dan itu bisa dari vibrasi mobil ya. Dari jalan dekat ke rumah. Atau bisa dari air dalam tanah. Oh, jadi air dalam tanah yang bergerak ya. Kita nggak tahu ya. Dan air mau keluar. Itu juga bisa ada masalah untuk popping keramik ya. Dan bergerak tanah. Semua tanah bergerak ya. Dan membuat keramik lepas dan mudah popping. Oh, oke. Dari metode konvensional, pasangan langsung di atas tanah. Dan hasil tidak maksimal. Ya. Dan itu keramik bisa mudah lepas. Itu bisa retak atau lepas ya. Kalau semua tanah gerak ya. Gerak ya. Karena kondisi tanah di bawah rumah itu bisa berubah. Karena cuaca mengikuti musim. Dan Indonesia ada dua musim ya. Ada panas dan panas sekali ya. Ada panas dan ada hujan. Hujan, oke. Dan jadi tanah itu bisa mengusut dan mengembang. Jadi seperti sawah ya. Seperti sawah, ya. Oke, ya. Dan kita bisa lihat di sawah dalam musim kering. Itu ada banyak retak ya. Retak, retak, retak. Kalau penyusut ya. Ya. Dan sudah hujan lagi. Dia ketutup lagi retak. Ketutup lagi ya. Betul. Jadi, sebaiknya tambah pasir atas tanah sebelum keramik ya. Oh, ya. Pasir kira-kira 3 cm sampai 5 cm cukup. Dan atas itu bisa dikasih adukan. Semua adukan dan keramik. Itu lebih safe ya. Tapi yang terbaik adalah pakai motor. Oh. Ya. Tapi motor itu mahal ya. Ya. Sebagian orang tidak banyak pakai motor ya. Karena mahal. Tidak, karena mahal ya. Karena mahal ya. Dan motor itu produk siap pakai. Dan itu ada pasir, sement bagus. Dan ada kimia. Itu khusus untuk yang bisa kuat. Tidak bisa. Tidak lepas. Lepas. Dan itu jauh lebih baik. Untuk itu ada solusi terbaik ya nggak, Pak Michael? Ada, ada. Kita ada produk MP20. Iya. Ini additive sement. Additive sement. Additive sement. MP20. Menarik nih, Pak. Itu dari motor plus. Dan itu khusus untuk semua aplikasi pasir dan sement. Dan ini irit sekali ya. Just sedikit untuk adukan. Dan dalam ini ada bubuk mirip sama-sama untuk motor. So, untuk yang kimia saja. Bisa dicampurkan dengan semen, pasir. Setelah itu tambahkan air, langsung diaduk manual saja ya. Betul, betul. Dan hasil jauh lebih bagus. Dibanding dengan konvensional. Menarik ya kemasannya saset. Jadi seperti kopi ya. Tidak ya. Jangan pakai kopi ya. Oke. Jadi ini khusus untuk pasangan keramik. Khusus untuk sement ya. Additive sement. Additive sement. Dari motor plus. Bagus sekali. Baik. Sekarang kita mau praktek ya, Pak Michael. Jadi di sini sudah ada materialnya sudah lengkap nih, Pak. Siap. Kita ada yang keramik. Ini keramik biasa. Untuk coba aplikasi. Dan kita akan ada satu pakai pasir sement saja. Oke. Dan ini bisa pasir sement sama. Campur dengan MP20. MP20 ya. Sedikit MP20. Dan bisa lihat hasil ya. Ya nanti setelah dipasang, kita tarik gitu Pak ya. Ya betul ya. Kita tarik. Langsung. 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 Bisa nih? Ya. Oke. Nanti kita lihat ya hasil seperti apa ya. Ya. Baik ya. Baik. Ini untuk campurannya satu banding berapa Pak Michael? Untuk pasangan keramik. Ya satu banding tiga. Banyak tukang yang satu banding tiga. Bisa sampai satu banding empat. Ya. Tapi banyak mau dipikir lebih banyak sement lebih kuat. Lebih kuat. Tidak ada masalah. Tapi lebih banyak sement terlalu kaku. Terlalu kaku. Lebih mudah lepas. Lebih mudah lepas. Jadi satu tiga sudah cukup ya Pak. Ya betul. Dicampur dengan aditif. Oh ini jadi dibagi dua Pak ya. Kita bagi dua. Ini dibagi dua supaya dengan adukan yang sama ya. Kelihatannya nih. Dengan adukan yang sama. Oh yang Pak Andri dicampur dengan MP20. Berapa banyak Pak? Cukupnya aja nih kelihatannya. Satu. Sedikit ya. Sedikit aja ya. Ya. Untuk aplikasi. Lebih baik aduk lebih banyak. Kalau kita perlu waktu untuk reaksi. Oh jadi adukannya ini kelihatan Pak. Beda ya. Beda ya. Ini aplikasinya dimana Pak Michael? Ya ini semua aplikasi lebih baik kalau dinding atau lantai lembab saja. Lembab saja ya. Tidak mau basah sekali, tidak mau kering sekali. Lembab baik ya. Oh jadi untuk tes kali ini kita coba di atas papan board ya. Biar kelihatan mungkin. Iya papan semen board ya. Papan semen buat. Masih aplikasi. Itu mungkin sama untuk beton atau plaster. Iya. Baik. Ya. Kelihatan hasilnya agak yang Pak Andri kelihatan ada lemnya Pak. Iya. Ada ikatan nih. Gitu. Jadi ini hanya pembandingan semen dengan pasir saja. yang Pak Andri dicampur dengan MP20 dan Pak Bambang tanpa MP20 ya. Iya. Nanti kita lihat hasilnya. Dan selalu pakai-pakai karet ya. Lalu karet ya. Lalu karet ya. Ini hasilnya sudah jadi ya Pak Michael ya. Oke. Saya coba ya. Oke. Silahkan. Kita cek nih Pak kekuatan bagaimana ya. Oke. Ini kurang tempel ya. Kurang tempel mengikat bagus Pak ya. Oke. Coba pakai MP20 ya. Coba ya. Oh. Come on. Coba lagi. Tidak cukup kuat. Kenapa? Wah. Saya coba. Sangat susah nih. Oh yeah. Wah. Ini sudah mengikat. Wow. Ini jauh lebih bagus ya. Kuat sekali. Luar biasa ya. Saya kekuatan ya. Surprise. So pakai MP20 ya. Kalau mau hasil seperti itu. Oke. Seperti itu. Atau hasil seperti ini ya. Pakai MP20 Additive Cement Dari Moto Plus. Nah. Tadi hasilnya oke ya. Teman-teman kita lihat Aplikasi yang menggunakan MP20 Dan tanpa MP20. Saya surprise ya. Betul. Saya juga surprise. Ya. Hasilnya sangat bagus sekali ya. Kalau pasir semen Sajar Itu pasti bisa copot ya. Pasti tidak melekat kuat ya. Iya. Dan untuk yang hasil pakai MP20 Wow. Luar biasa. Dia punya kekuatan lebih. Kuat sekali ya. Jadi Sobat Bangunan Tunggu apa lagi? Gunakan MP20 Additive Cement Dari Moto Plus Untuk Bangunan Berkualitas Untuk Bangunan Berkualitas Untuk Bangunan Berkualitas Untuk Bangunan Berkualitas